Halo teman-teman semua yang ada di rumah, gimana kabarnya hari ini? Semoga teman-teman senantiasa dalam keadaan sehat dan juga bahagia tentunya. Ini barangkali nih teman-teman masih bertanya-tanya, ini kenapa tiba-tiba ada mbak-mbak di sini gitu ya. Jadi kenalan dulu teman-teman, nama saya Safia. Jadi teman-teman bisa manggil aku FIA, dan FIA ini merupakan salah satu tim fasilitator YAA Indonesia. Kita akan ngobrolin perihal fenomena sekolah bisnis yang ada nih masih. Kan seperti yang kita tahu nih teman-teman, banyak sekolah bisnis yang ada di Indonesia sebetulnya. Tapi fakta atau informasi yang FIA terima, ternyata tuh sekolah bisnis yang ada di Indonesia itu tuh justru malah banyak yang tidak melahirkan pebisnis real, pebisnis sungguhan Mas. Itu kira-kira kenapa ya Mas? Ya, ini juga sebetulnya pertanyaan dari anak saya kan. Pada saat saya, pertama saya tanyakan dia duluan, kamu mau apa, ngelanjutin, mau jadi apa duluan? Terus dia bilang mau jadi pengusaha pada saat lulus SMA. Terus dia tanya, harusnya apa perlu kuliah atau enggak? Dia tanya sama saya. Saya bilang, percaya sama papa, nggak usah kuliah. Saya bilang gitu. Kenapa saya mau ngomong gini? Bukan berarti saya mau over claim atau tidak. Mungkin saya tidak ngupdate yang terbaru. Saya kira sekarang sudah banyak sekolah bisnis yang lebih berkembang ya, dibandingkan zaman dulu. Zaman dulu tuh kira-kira pada saat YAA ini berdiri, di tahun 2007, YAA berdiri. Nah, saya ngupdate tuh mungkin sampai 2010-an, masih sering berkumpul sama kawan-kawan di sekolah bisnis. Sekarang sudah tidak lagi. Karena saya prinsip dasarnya memang tidak berbicara masalah kompetisi. Saya lebih fokus ke arah how to satisfy. Bagaimana cara memuaskan ya konsumen atau pelanggan kita dalam artian ya siswa, adik-adik kita ini yang bagaimana outputnya tuh jadi pengusaha. Mungkin sekolah bisnis, outputnya jadi pengusaha. Nah, kecuali sekolah manajemen. Nah, itu berbeda. Nah, sedikit berbicara masalah data ya, data duluan. Dulu di tahun sekitar 2010-an gitu ya, itu ada keluar data. Sekarang saya belum update lagi yang terbaru. Dulu klaimnya itu adalah yang ada sekolah bisnis yang terbesar hanya menghasilkan 30% dari lulusannya sebagai pengusaha. Itu adalah klaim yang terbesar. Saya sebetulnya juga agak senyum-senyum. Kenapa senyum-senyum? Karena ternyata YIA itu bisa disebut sebagai sekolah bisnis yang mencetak prosentasi terbesar lulusannya pengusaha. Berapa persen? 85%. Itu data kita. Nah, asalkan dia tidak drop out atau out duluan ya. Pokoknya kalau bertahan, 85% insya Allah lebih. Bahkan ya, itu menjadi pengusaha. Dan artian kalau 85% average. Jadi bisa jadi mungkin 90%, bisa juga mungkin 75%. Nah, apa sih masalahnya kalau sekolah bisnis banyak tidak menghasilkan pengusaha? Karena kalau kita menilai dari historinya, kurikulum dari, ini yang saya sebut sekolah bisnis itu universitas terutama ya, itu kurikulum dari universitas yang mengklaim dirinya jurusan bisnis atau dalam artian entrepreneur untuk menghasilkan pengusaha, itu kurikulumnya diadopsi dari kurikulum manajemen yang kemudian disesuaikan untuk tambahin entrepreneurship-nya. Ya kan? Nah, dan itu yang pertama kurikulumnya. Yang kedua, yang ngajar para dosen. Notabene mereka kebanyakan tidak praktisi. Sebenarnya tidak menjadi masalah kalau dosen sebagai facilitator. Nah, yang menjadi masalah adalah kurikulumnya ini pada saat menciptakan suatu kurikulum itu. Apakah ini kurikulumnya talk chair untuk sebagai seorang pengusaha? Ya. Dan yang ketiga, masalah yang saya katakan tangga bisnisnya. Nah, seringkali ini kalau menganut tangga bisnisnya kita ciptakan ya, kita buat ini ada namanya starting, profiting, systemizing, multiplying, investing. Nah, jadi harusnya pada saat starting ini, fokus materi hanya untuk materi yang how to start the business. Jangan lompat yang ketiga, systemizing. How to systemize. Jadi paling nggak cuma fokus ke satu sama dua saja tangganya. Jangan lompat. Belum dimulai bisnisnya sudah disistemasi. Ya, salah. Nanti tidak agile perusahaan tersebut. Apalagi kan perusahaan kecil, UKM, yang orang sebut istilah bekennya sekarang bootstrap, zaman dulu namanya modal dengkol, atau alias modalnya pas-pasan, itu berbeda dengan multinasional company yang bisa membayar orang-orang manajer. Ya, begitu masuk bayar manajer bisa saja. Nah, tapi kan perusahaan kecil nggak seperti itu. Kita mulai dari diri kita sendiri. Kalau istilahnya direktur, direken batur, yang berbentuk batulannya, atau dirjen, ya, direktur ijen sendirian. Ya, nggak bisa kan kita menyamakan dengan perusahaan-perusahaan yang multinasional company. Suatu saat saya ada yang berkomentar. seorang bapak-bapak sih. Saya ngerti latar belakangnya beliunya tadinya siapa, begitu kan. Terus tiba-tiba dia ngomong, wah, begitu tahu saya punya sekolah bisnis, dia ngomong, nah, kalau sekolah bisnis ini, harusnya ini nih. Paling penting itu belajar manajemennya. Saya senyum. Ya, dia tanya, kenapa kok senyum? Ya, maaf Pak, izin. Biasanya yang berbicara seperti itu adalah profesional. yang bekerja di suatu perusahaan multinasional company. Nah, karena mereka memang tidak dididik untuk how to start, kan. Mereka nggak bangun usahanya itu dari nol. Datang ke situ sudah proper semuanya, gitu kan, manajemennya. Nah, inilah yang kesalahannya, biasanya di sekolah bisnis itu, kalau belum apa-apa, sudah belajar manajemen duluan. Manajemen itu mengaktifkan dominan otak kirinya. sedangkan how to start itu harusnya diotakkan hanya, keberanianya lebih dahulu. Nah, ilmunya juga berbeda. Ya, jadi ilmu how to start itu lebih banyak ke arah mungkin sellingnya, ya, menjual ya. Bagaimana cara menjual, mempromosikan. Mungkin bahkan produksi, kalau bisa, nanti duluan. Apalagi untuk anak-anak muda yang leadershipnya kurang, tiba-tiba dihadapkan oleh suatu produksi yang harus membutuhkan karyawan lagi. Mimpin karyawan juga gak mudah juga. Nah, ini makanya kurikulumnya harus disesuaikan, sesuai dengan kebutuhan mereka di fasenya. Paham ya? Jika, contoh nih, fase starting nih. Kalau di tempat YA sendiri kan memang dibagi-bagi menjadi kurikulum prakteknya ya. Kalau di fase starting, kita juga ada namanya YA virtual. Ada modul starting, modul profiting, modul sistemizing. Nah, kalau starting itu kan mulai dari, kalau kita mulai dari fondasi bisnis supaya semuanya dimulai dengan niat yang benar duluan. Jangan untuk niat yang keserakahan. Oke, jadi fondasi bis berkah, kemudian mindset nih. Entrepreneur mindset perlu sekali. Bahwa mindsetnya pengusaha itu, ya contoh, menghilangkan ketakutan-ketakutan, gak harus semuanya harus siap. Modal ada, ini ada, itu ada, baru mulai usaha. Gak begitu. Kadang kita cuma perlu mulai duluan seadanya. Gak kan? Nah, kalau gak ada, bagaimana? Modalnya modal nego. Tapi kan kita gak punya duit, kan kita nego. Nah, itulah. Justru malah pada saat kita gak punya duit, kita tuh gak perlu takut bangkrut. Karena kita sudah bangkrut. Ya, udah gak punya duit. Nah, kan gak punya duit. Nah, risikonya apa ya? Risikonya ya sudah selesai. Paling dicemo'oh gitu aja kan. Wah, gak bisa lah seperti itu. Paling gitu aja. Tapi kan kita coba yang lain. Ya, satu orang ditolak, coba yang lain, coba yang lain. Itu aja modalnya. Keberanian aja. Nah, mungkin kita ninggal KTP, jualan produknya orang, bisa juga. Kan itu loh. Negosiasi sama orang, pinjem produk dulu, atau bayar mundur, bisa juga. Atau mau jadi drop siper duluan, boleh juga. Apapun itulah caranya. Yang penting saya bisa mulai hari ini. Dari yang kecil. Bisa. Nah, ini mindset-nya harus dilatih duluan. Keberanianya. Yang kedua, kita akan berbicara masalah target-target. Kadang, mungkin belum punya target, gak apa-apa. Mulai duluan juga gak apa-apa. Kalau kita punya target, oke targetku satu bulan ini, harus dapat omset sekian. Boleh juga. Nah, caranya bagaimana? Ya, lewatnya mana kan begitu kan ya. Nah, terus, baru nih, kita mulai, kalau misalkan ya, kita sudah mulai fase latihan menjual, tadi sudah oke. Kita mau punya produk sendiri, ya kita riset produk, dan riset pasar bersamaan, yang sederhana. Dan ini, materinya kita buat yang tidak komplikasi. Makanya kita pakai yang namanya buka langsonaris itu, framework-nya. Tujuh formula buka langsonaris. Riset pasar, riset produk, kemasan dan merek, terus kemudian distribusi promosi, baru bicara masalah konversi. Nah, ini kita buat materinya, semudah mungkin. Kenapa kok riset produknya itu, bukan yang kayak FGD kah, atau questionnaire kah, enggak begitu. Kita pakai uji yang nginin. Supaya bisa diperhatikan oleh teman-teman yang masih pemula. Ya kan? Gampangnya dipotong kecil-kecil, kalau makanan, ya ditawarkan, nanti diukur angka repeat-nya, atau feedback-nya seperti apa. Segampang itu saja. Ya kan? Nah, ini contoh lah ya. Seperti itu. Nah, ini di fase starting ada, nanti di fase profiting, fokus materinya kemana untuk memaksimalkan profit. Di fase sistemizing, baru kita berbicara masalah mendokumentasikan sesuatu yang sudah berhasil tadi itu. Paham ya? Jadi kok belum terbukti berhasil? Ya jangan sistemasi duluan. Kita harusnya maksimalkan duluan. Maksimalkan mungkin alur prosesnya kah, supaya efisien bagaimana. Dimantepin dulu gitu ya. Ya seperti itu. Nah, itu yang kurang lebih. Memang ada fase-fasanya yang kita petakan dengan lima tangga bisnis. Nanti selain dari starting, profiting, sistemizing, ada setelah itu kan multiplying. Atau mau buka cabang, mau franchise, mau apa, silahkan. Ya. Baru nah setelah itu masuk ke fase yang investing. Investing dunia akhirat. Ini kan bisa kita perbaiki ya. Investingnya tidak hanya dunia, tapi juga akhirat itu bagaimana. Oke. Itu bicara masalah lima tangga bisnis. Terus fase-fasanya juga jangan dijejalkan pada saat awal semuanya. Dipelajari pertahapan. Ya. Nah, ini masalahnya Fia. Pada saat kita menjejalkan semua sebelum kita praktek, akhirnya kita ketakutan. Betul. Ngerti ya? Kayaknya itu yang sering dialami sama teman-teman yang sekolah di manajemen KF ya juga sih. Kamu jurusan manajemen tau? Iya, betul mas. Oh, manajemen elektronika ya? Oh, hutan kebetulan aja. Hutan. Hutan juga manajemen listrik kan elektronika. Sistem kontrol. Lanjut. Lah kira-kira seperti gitu ya. Ada pertanyaan? Ya paling itu sih mas. Gimana sih? Atau mungkin dampak apa sih yang paling akan dirasakan oleh seseorang ketika dia itu kebanyakan menerima informasi atau ilmu tadi sebelum praktek mas? Bahasa sekarang itu gampang banget. Overtinking. Overtinking akhirnya. Kebanyakan if-if-if-if. Padahal itu yang dia pikirkan belum tentu terjadi. Makanya saya sering bilang begini. Kalau dulu nih bahasan saya teman-teman yang jadi karyawan mau jadi pengusaha. Itu yang overthinking. Saya sering bilang gini. Jangan berpikir rezekinya pengusaha mendunggakan alur pikirnya karyawan. Nggak nyambung. Black kayak gitu loh. Ngerti gak? Nah jadi kita berpikirnya itu kan wah kalau pengusaha itu nanti begini. Kalau begitu bayar. Kalau bagaimana? Kan masih kalau. Belum kejadian lagi. Nah makanya sering kali kalau tantangan saya saya bilang gini udah deh kamu gak usah mulai dari modal bagaimana? Wah mulai bisnis kalau pakai modal. Nah itulah. Itu masalah mindset. Kalau perlu modal modenya duitnya dipakai buat pelatihan. Ikut e-cam lah misalnya. Nah e-cam ini kan memang orang bilang namanya kem cuci otak. Biar otaknya bersih gak banyak berandai. Banyak berandai belum tentu benar. Kadang-kadang berpikir mas nanti kalau bangkrut gimana? Kamu kalau mikir kalau bangkrut kalau kamu kaya nanti bagaimana? Apa gak pusing kamu? Kan gitu lainnya. Nah jadi jangan mikir bangkrut. Bangkrut itu kadang-kadang gak jadi masalah. Pas kaya itu jadi masalah. Iya kan? Belum siap secara mental. Iya kan? Tahu-tahu hedon. Nah itu flexing-flexing. Banyak lah ujiannya. Berarti kalau misalnya buat teman-teman yang tertarik sama e-cam tuh kira-kira apa sih yang baru dapetin teman-teman buat ketika e-cam nanti berlangsung? E-cam ini awalnya kita bangun tuh gara-gara apa sih? Pada saat saya membangun e-cam tuh kan karena waktu itu saya roadshow di empat puluhan kota ya. Jadi setiap tahunnya saya tuh ngisi 120 kelas dan seminar di empat puluh kota. Jadi setengah tahun ada di luar kota lah ya. Dari tahun 2005 sampai tahun 2010-an lah gitu. Jadi saya tuh lebih dari seribu kelas dan seminar yang saya isi yang kebanyakan saya lihat dari teman-teman yang belajar bisnis itu pun juga udah dikasih tahu how to-nya praktis loh. Dan motivasinya juga dikasih juga mindset-nya juga dikasih tahu tapi masih banyak ketakutan. Kenapa? Karena ketakutan ini ada di bawah sadar. Ngerti gak? Yang dia itu mungkin sudah dengan lingkungannya dibentuk sama orang tuanya yang terlalu banyak jangan terlalu banyak disiplin. Ingat loh disiplin itu bener baik iya. Tapi melahirkan ketakutan dan menekan kreativitas. Bukan berarti saya juga orang yang pro dengan kurang ajar. Dalam artian yang tidak ada larangan sama sekali sehingga membuat orang itu jadi kurang ajar itu juga salah. Cara pendidikan yang salah. Tapi paling gak harus balancing. Nah yang seperti gini karena sudah di bawah sadar ngobatinya harus pakai metode bawah sadar. Metode bawah sadar seperti apa sih? Nah kita contohnya ya kita menggunakan metode-metode seperti kayak hipnoterapi terus kemudian ada namanya neurolinguistic programming NLP terus juga kalau metode di e-camp itu juga banyak framework-nya menggunakan NAC neuro associative conditioning Itu bedanya sama NLP Sebenarnya gini NAC itu dibuat oleh Anton Robin Jadi Anton Robin ini muridnya John Greener Richard Bandler yang pertama yang membangun NLP Nah hanya saja memang siapa ini kan murid Bandler si siapa namanya si Anton Robin ini gurunya sudah gak sabaran padahal gurunya gak sabar tapi gak sabarnya dokter dua-duanya dokter John Greener sama Richard Bandler itu dokter di linguistik sama di programming setahu saya Nah terus Anton Robin ini hanya urusan SMA nih nyayel untuk masuk ke tempatnya NLP belajar NLP tapi tidak diizinkan awalnya karena waktu itu NLP itu harus minimum S2 tapi si Anton Robin memang cerdas dan nyayel terus diizinkan singkat cerita terus dia mengikutin kelas praktisional NLP selama 20 hari terus kemudian dia mengembangkan sendiri metode-metode yang lebih singkat lah gitu loh tapi masih berbasis NLP juga sih namanya NAC sama cuman memang ada yang revolusioner yang dia buat ada itu yang saya ambil sebagian berarti itu IKEM itu berangkat dari hipnoterapi tadi terus NLP sama NAC tadi ya mas ya nah kalau IKEM kan berarti lebih ke otak kanan tadi ya mas ya lebih ke badannya iya bawah sadar ya itu kan programnya 3 hari 2 malam dan untuk segala usia bisa oke kalau untuk teman-teman yang pengen mulai bisnis bisa nantuk IKEM atau gini nah kalau IKEM iya jelas itu kan fundasinya mindsetnya sekarang itu bahkan IKEM berkembang menjadi suatu identitas berarti kayak pengusaha nggak banget deh kalau nggak ikut IKEM ya meskipun kadang-kadang dijadikan sebagai suatu kayak apa ya program lucu-lucuan maksudnya lucu-lucuan kayak dengerin teman-teman yang sudah alum itu kayak iri banyak yang iri wah seru ya ikut IKEM karena kan gamification banyak permainan-permainan eksperiencian learning nah itu kayak ada suatu eksperiencian yang kayak gue nggak pas deh kalau nggak nyoba challenge-nya IKEM nah makanya banyak dari teman-teman yang sudah omsetnya miliaran juga masih ikut IKEM juga satu penasaran kedua untuk masuk dalam lingkaran jaringan kita jaringan alumni IKEM yang sudah 5 ribu lebih kan sejak tahun 2006 nah seperti itu nah jadi tadi kalau IKEM itu 3 hari 2 malam nah kalau YA kan ini hanya bisa diikutin untuk adik-adik yang usia 17 sampai 25 tahun YA yang gular ya nah YA ini pun juga itu kan harus ikut IKEM duluan jadi kalau ikut paket YA tetap harus ikut IKEM nah cuman bedanya apa sih YA ini kan totalnya 6 bulan awalnya ya sekarang kita buat 6 plus 6 jadi 1 tahun 6 bulan berangkatnya dari apa tuh mas ada perubahan kurikulan seperti itu sejak awal sebetulnya saya kepengennya YA itu 1 tahun ya atau 3 tahun berjalan lah kayak rawat rawat jalan gitu misalnya rawat jalan tanda petik maksudnya gini loh belajar bisnis itu yang bener tuh sebetulnya bertahap dan berfase tadi itu kan starting praktek starting profiting praktek profiting jadi habis starting praktek terus nanti mungkin 6 bulan ya 1 tahun mulai mulai naik sekian masuk lagi kelas profiting memaksimakan profit nanti sudah mulai bagus masuk lagi memaksimakan masuk ke tempatnya sistemizing dan seterusnya bagusnya berfase seperti itu nah di YA ini ini ada beberapa yang kita amati fenomenanya itu yang pertama 6 bulan itu gak cukup kenapa karena pas mereka praktek itu sebetulnya gini ada beberapa penyakit ya orang tua sama lingkungan jadi dia disini dia mendapatkan lingkungan praktek di YA ini spesialnya apa mungkin teman-teman bisa belajar dari Youtube tapi teman-teman gak bisa mendapatkan teman belajar praktek bersama kecuali teman-teman masuk ikut programnya YA karena kan disitu kan ada gamificationnya seling kompetisi marketing kompetisi ya home business nah ini diadakan bersama-sama dan ada feedback-feedback dari situ nah dari situlah sebetulnya ada yang spesial di YA itu yang gak bisa dapatkan yaitu eksperiencian learningnya selama 6 bulan nah pulang dari situ mereka sudah bersemangat kadang pulang ke habitatnya masing-masing dari Bandung mereka pulang ke daerahnya orang tua ini mungkin ya orang tuanya overprotect ngomong nak jangan begitu nak sebentar nak segini nah jadi kalau ibadanya habis berapi-api disemprot pemadam kebakaran redup lagi oke nah jadi itu tahapan-tahapannya jadi kan kalau pas begitu pulang seringkali kena guyuran pemadam kebakaran itu satu terus kedua mereka menghadapi masalah tidak punya fasilitator atau mentor atau coach yang mendamingi mereka atau juga tidak diprogram disiplin ngerti gak balik ke habitat semula itu juga bahaya makanya saya waktu pas anak saya pun anak saya yang nomor 2 juga ikut di EA saya bilang gak usah pulang duluan maksudnya gini kan dia meskipun sama-sama Bandung saya suruh dia kos dan kontrak sama temen-temennya supaya dapat momentumnya pada saat mulai usaha dan hidup bersama-sama kawan-kawan itu gak mudah juga itu kan bagian dari timbok dan leadership mengalahkan ego nah ini gak mudah nah itu perlu waktu idealnya sebenarnya satu tahun disini tapi kan temen-temen pada mau mulai usaha saya ngerti lah gak betahan gitu kan silahkan pulang tapi di coaching ditambahin materi tambahan-tambahan sambil berjalan udah praktek ini nanti yuk laporan ya terus di mentoring kurangnya apa ya tambahin materi lagi begitu ini plus 6 bulan yang sistem remote atau sistem online ya ya tetap terkontrol gitu ya ya terkontrol iya ya itu tadi itu kalau kadang-kadang ya kita anak-anak usia 17-25 tahun masih labil nih belum itu mereka bisa mengendalikan dirinya sendiri dan masih harus dikontrol nah satu tahun itu minimum ya itu YA kita makanya di tahun ini YA itu kita buat minimum 6 bulan plus 6 bulan jadi dibuat 1 tahun oke mas nih kalau kalau YA reguler kan tadi disebutkan dari 17-25 tahun nah misalnya ada teman-teman yang udah kelewat batas umurnya gimana tuh mas nah itu kita berikan solusi sebetulnya ya namanya YA virtual kan tidak hanya bicara masalah kelewat batas ya sebenarnya juga karena masalah jarak kadang-kadang mereka tidak bisa meninggalkan tempat usahanya kan kalau masih sekitar Bandungan sekitar Bandung sama Jakarta Jawa Barat BN masih bisa kesinilah ya nah tapi kalau nggak bisa nggak bisa kesini mereka bisa sistem online kok nah cuman saya tetap mau menyatukan apa ya mindset duluan sama adab online ini nggak mudah itu kan masalah adabnya kadang kan mereka mungkin sambil nyambi apa sambil nonton kita gitu kan saya nggak mau itu nanti kalau dia seperti itu beran belajarnya bisnisnya juga tidak beradab dia tidak beradab berarti nanti dia itu cuman segedar kayak apa ya jadi oportunis ya nah saya nggak mau seperti itu adab itu mempengaruhi perilaku seseorang ya dalam berbisnis juga iya nanti dia mendolim orang lain juga ini kan saatnya belajar ya adab itu dalam menuntut ilmu ya di depan menghadap gurunya atau mentornya kan begitu jangan disambi sama yang lain ya kan oke nah kita buat YA ini YA virtual disitulah kita punya suatu syarat nih tadinya kita syaratnya kita lepasin nggak pakai syarat tapi pas begitu ngeliat eh kok ada yang belajarnya males-malesan kita nggak mau juga nanti sama mentor pun juga nggak enak kita pas para mentor ngajar kok itu kok matanya kemana sambil disambi makan ada yang gitu juga gitu loh sambil mungkin duduknya sambil kayak gini ya kayak sangkruk warung kopi udutan gitu ya nah ini kayak ginian nih kita lihat ini nggak bener ya nah disitulah kita wajibkan mereka harus ikut e-camp duluan mindsetnya dibenerin juga iya dicuci dulu otaknya dicuci otak nah habis ikut e-camp baru boleh ikut YA virtual kecuali kecuali Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton